Hot Wheels ternyata masih menunjukkan supremasinya dalam membius para pecintanya tak lain dan tak bukan saat seri Fast Furious menjadi yang keladinya ini tentu saja tidak lepas dari film Fast Furious X yang baru rilis beberapa bulan tahun lalu tepatnya tanggal 17 Mei 2023 di Indonesia walaupun di filmnya sudah melenceng jauh dari roh Fast Furious itu sendiri nyatanya masih banyak penggemar di Indonesia yang menunggu-nunggu film ini saya tidak akan membahas tentang filmnya karena saya sendiri belum nonton hehehe pada saat rilis film Fast Furious ini metal selaku pemegang brand Hot Wheels di dunia sudah menggunakan kesempatan ini untuk merilis ulang seri Hot Wheels Fast Furious saat film Fast X diluncurkan strategi yang sangat gitu buat metal karena penggemar Hot Wheels sangat menanti-nantikan rilis terbaru Hot Wheels Fast Furious 2023 ini entah sudah berapa banyak casting mobil di Fast Furious yang sudah dirilis oleh Hot Wheels tetapi tetap saja casting Fast Furious merupakan casting yang selalu ditunggu-tunggu para kolektornya apalagi buat para fans diehard Hot Wheels Fast Furious pasti udah jutaan rupiah bahkan puluhan juta rupiah keluar dari kocek dompetnya buat melengkapi koleksian seri ini gokil ya itulah mengapa rilis baru Hot Wheels Fast Furious 2023 ini langsung solt hot di gerai Afamidi, Afamat dan Indomaret gak pakai lama dalam hitungan jam bagi tuat pantau di minimarket langsung dibawah habis gak pakai lama ya karena saking susahnya untuk mendapatkan Hot Wheels Fast Furious terbaru ini banyak orang yang tidak peduli lagi dengan harganya disini tercipta hukum permintaan yang melonjak tinggi sementara barang yang beredar terbatas ini juga yang menjadi peluang bagi penjual dadakan yang memanfaatkan momen ini apakah mereka salah? tentu tidak semua orang pasti akan memanfaatkan peluang ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan disinilah tercipta banyak drama di gantungan minimarket kemarin saya berjumpa dengan rekan laman dan pembinaan kami mengarahkan fenomena Hot Wheels Fast Furious 2023 ini dia berkata begini saya gak habis pikir dengan Hot Wheels Fast Furious ini ketika barang baru beredar di pasaran harusnya harganya gak jauh dong dari harga kondungan apalagi ini cashnya yang sudah pernah ada sebelumnya yang saya heran kenapa harganya bisa melonjak 4 hingga 5 kali lipat dari harga retailnya ini sakit ya liatnya kalau barang udah ramah rilis dan gak beredar lagi wajar jika harganya naik di kemudian hari tapi ini barang baru sungguh tidak masuk akal ini kesemuan dari Hot Wheels seri Fast Furious 2023 ini karena menjadi buruan banyak orang akhirnya menjadi viral catatan aja untuk harga yang melonjak tinggi sampai 5 kali lipat ini akan saya bahas di segmen berikutnya ya respon saya waktu itu hanya senyum-senyum saja karena jujur aja untuk dapetin yang Hot Item ini seri Hot Wheels Fast Furious ini memang beneran susah tidak mudah untuk berjuang dalam mendapatkannya karena bayar fator antara lain pertama hunter nya sekarang semakin banyak guys apalagi hunter muda yang siap berkeliling ratusan mili market tanpa kenal lelah saya sungguh apresiasi mereka karena tiap hari bisa menclok sana menclok sini tanpa kenal lelah untuk bisa mendapatkan buruannya kedua pedagang musiman yang ikut mencari Hot Wheels Fast Furious di si mini market melihat potensi keuntungan yang bakal didapat ketiga bahkan tukang parkir depan mini market pun ikutan bermain guys karena pengarah mode sosial hingga mendapatkan info yang sebenarnya kurang akurat karena diantar semua Hot Wheels Fast Furious ini akan menjadi laku tinggi inilah yang menjadi menyesatkan karena dia tidak mengetahui bahwa yang menjadi incaran hanya seri-seri tertentu saja keempat pegawai mini marketnya sendiri dengan kemudahnya mereka bisa mendapatkan barang ini tanpa susah payah dan mencoba peruntungan juga dengan mengikut berjualan Hot Wheels Fast Furious dan seterusnya dan sebagainya guys tentu banyak lagi cerita yang tidak mungkin saya sebutkan disini karena pengalaman untuk mendapatkan buruan ini sungguh butuh usaha yang luar biasa di luar dari faktor hoki atau kebetulan bisa menemukan di gantungan ada lagi cerita hunter yang saya kenal di mana dia memberi info kalau dirinya berhasil menemukan Hot Wheels Fast Furious Nissan Skyline R34 sebanyak 1 piece dan Mitsubishi Lancer Evo 9 sebanyak 3 piece di dalam satu Alfamart dia bilang ke saya kalau dirinya hanya beli masing-masing satu piece saja sisanya Evo 9 yang ada dua piece ditinggal katanya untuk berbagi dengan hunter lain dalam hati saya hanya berkata waduh kok ditinggal jiwa koledo saya berteriak ya kenapa saya diambil semua dengan dua piece Evo di tangan untuk dijual lagi tentu ada margin yang amat besar ibaratnya kita beli dua piece harga 11.11.800 dapat ganti yang lebih besar ibarat kata kita beli yang dua tadi itu udah gratis guys gara-gara kita bisa ngejual dua Evo tapi itu kembali lagi ke pilihan masing-masing ya itu pilihan tidak semua casing Fast Furious 2023 auto cuan ya guys seperti biasa dalam satu seri tentu ada hot item nah apa saja hot itemnya bagi kolektor Tulen 10 Hot Wheels Fast Furious Waze 2 ini adalah keharusan untuk penyuang semuanya sementara bagi kolektor atau kolektor yang sambil jualan atau kolektor hot item hanya tiga casing saja yang dibeli karena alasan sebagai berikut pertama Nissan Skyline R34 ini ikonik dari Hot Wheels casing R34 mau dibalut tanpa apapun akan menjadi buruan kolektor di Indonesia setanjang masa R34 ini muncul pertama kali di film Too Fast Too Furious dan menjadi identif dengan Paul Walker sebagai orang dibalik kemudinya terhitung sudah ada empat casing Hot Wheels Fast Furious basic ini dan yang tahun 2023 ini dianggap sebagai Hot Wheels Fast Furious terbaik dimana desain kart dan detail tampo serta lampunya lebih bagus dibanding seri sebelumnya yang basic ya guys, bukan yang premium ya kedua Mitsubishi Lancer Evolution 9 ini merupakan casing yang ditunggu-tunggu kemunculannya setelah sekian lama tidak kunjung ada pernah rilis sekali di warna hijau kekuning-kuningan dalam seri single pack dan gift pack isi lima dan ini juga mobilnya Paul Walker EVO 9 ini menjadi incaran para kolektor karena harga jual kembalinya yang sangat tinggi dibanding seri lain bahkan mengalahkan casing design skyline R34 kokil gak tuh yang ketiga 95 Mazda RX7 casing ini pernah casing ini pernah rilis di seri Hot Wheels Fast Furious edisi premium entah kenapa harganya ketika jatuh di tengah kolektor atau kolegdol bisa setara dengan yang premiumnya di sini mental kolektor sesungguhnya diuji kalau tidak dapat dari gantungan tentu pilihan beli online adalah jalan terakhir tetapi apakah harganya masuk di kantong kolektor itu semua kembali ke pilihan masing-masing ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!